Kambing jelek, kalau dimaksimalkan, itu juga bisa bagus. Kalau memang dasarnya sudah bagus, kalau dimaksimalkan lagi, itu lebih bagus lagi. Tuh, telaten, sabar, dan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kandang Mbak Lurah, fam. Wah, ini ada yang, ini ada yang, ini ada yang, ini anaknya apa Mbak Lurah? Ini anaknya gelummas. 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 Bentar, sampai lari. Tau, tau, ngebel ngebel Mbak Lurah, nggak? Iya, ini posturnya bagus semua, Mas Harju, nih. Posturnya ini, oke, yuk. Postur bulu sudah kelihatan. Yang nyolok, kalau dari jauh aja, posturnya sama bulu ya, Mbak Lurah? Sama ekor, nge? Nah, ini Mas Harju, nah. Ini. Ini. Bulu, nih. Bulu, ekor dari wulu, semuanya. Ini juga. Ini cuma, ya diwarna. Diwarna nge? Kalau betina kan, nggak apa-apa Mas Harju, karena buat silangan aja. Oh, buat beridin, Mbak Lurah, nge? Induk petak belum tentu, lak ngebel petak. Induk hitam belum tentu, lak ngebel hitam. Hitam, nge, nge. Ini satu, ini gelummas semua nge? Kalau jantannya gelummas semua, tapi ini beda indu. Oh, beda indu, nge. Ini, ini keluar dua, nge, jantan sama betina, nge, kalau jantannya yang kelihatan sempurna dari kecil, nge, ini malah justru yang nggak bagus. Gimana, nggak bagusnya, gimana bagusnya, nge, warnanya kurang. Oh, warnanya kurang, nge, dulu kepalanya, layarnya juga nggak kelihatan, tapi ini sudah, nge, udah kelihatan, nge, ini kayak riwayatnya gelummas dulu, nge, kepalanya nggak kayak gitu, Mas. Kepalanya biasa gitu, tapi semakin tua, semakin besar, udah kelihatan, jadi istilahnya dandan lah. Apa itu, Mbak Lura, saya kan pernah dengar memang kalau kambing luri itu kadang masih gerubah-rubah, masih mencari lurinya gitu, nggak tahu gimana gitu. Betul, Mas. Jadi bilang Panjendengan, betul, Mas Arju. Biasanya kembali lagi ke leluhurnya. Berarti kan kayak dulu kita waktu, mungkin Mbak Lura beli gelummas kan, kayak, Kalau orang awam pasti, lho, kepalanya kok gini, tapi sekarang kan sudah. Orang awam, wah, lewong kambing kayak gini kok dibeli, mahal. Karena kita, ya itu Mas yakin, luri darah itu nggak, nggak, nggak apa ya Mas, nggak mungkin ninggal gitu. Panggah tetap kembali dandan bagus. Termasuk yang ini, nggak, dandan itu nggak, Mbak Lura, nggak? Nggak, Mas. Ini, ini kepalanya kemarin datang nggak kayak gini. Kalau yang udah kelihatan bagus itu malah, Nggak. Jantannya, jantannya masih di, di mitra kami, Mas. Di mitra kami. Kalau direview sebentar, bisa nggak, Mbak Lura, nggak? Nggak, nggak, siap. Kita lihat review. Kalau dari telinga sendiri gimana, Mbak Lura? Telinganya ini, Mas Barjun, lihat sendiri. Empu, lembut. Nggak. Nggak, terus, kenapa, blue-thru nggak ketu, nggak? Ketu. Kopiah itu lho. Blue-thru. Nah. Lipatannya juga rapi, Mbak Lura. Nggak. Keluar dalam. Terus, untuk. Pegangin, Riz. Ini itu, Mbak Lura. Dari itu, nggak, dari. Gelambir keluar ya, Mbak Lura. Gelambir udah bagus. Betina, gelambir. Temit, temit. Glambirnya. Ini teman-teman, gelambirnya. Gelambirnya panjang sekali. Betina, terus untuk posturnya siap ini, Mbak Lura. Ini posturnya, ini usianya 3 bulan setengah. Sama dengan. Oh, sama yang kacau tadi, nggak? Yang tadi. Ini lho, Mas. Tapi posturnya 13,5, posturnya seperti ini, Mbak Lura. Posturnya besar lah itu, Mas. Perawatannya kan bagus dalam arti. Kalau cemping kan cuma minum susu. Berarti susunya yang diperbanyak. Susunya, di sini murni susu kambing, Mbak Lura. Saya murni susu kambing. Kadang-kadang juga kalau susu kambing kita cari, maupun dikandang kurang, kita belikan susu sapi juga, Mas. Kita oplos sama susu kambing. Kalau posturnya berarti ini tak bilang sudah jumbo, Mbak Lura. Ambil saya sebagai awam lihat ini sudah jumbo. Kalau kelihatannya posturnya ini jumbo, Mas. Jumbo, Mas. Besar. Terus ekornya itu, Mbak Lura. Ekornya besar. Bulunya ekor ini bu... Dariul. Ini nggak, Mbak Lura? Apa ya? Rapis. Bulunya ekor itu loh. Nah, itu loh. Terus, untuk rewasnya seperti ini. Tapi ini termasuk cantik loh, Mbak Lura. Ya, Insya Allah, Mas. Dengan pola warna seperti ini tuh kayak cantik gitu loh. Dilihat itu enak gitu ya? Iya, enggak. Saya juga merasa gitu ya, Mas. Dilihat itu enak. Enggak. Dilihat enak. Terus, bulunya juga ini sangat-sangat lebat nih. Bulunya lebat. Oh, beda jenis bulu nggak, Mbak Lura? Kalau itu lebih... Lebih tebalan ini. Iya, makanya teriul-teriul. Agak, iya. Kalau itu setengahnya agak lurus nggak, Mbak Lura? Lurus, agak lurus. Ini lebih teriul lagi. Lebih teriul. Ini, kayak gini. Ya, iya lah. Beyo. Beyo. Ekornya. Gokongnya. Gokongnya, bulunya. Ini loh, bulunya kayak... Gokongnya. Asli, kalau ini sudah jelas. Bulunya tebal, Mbak Lura. Dengan urusnya segini loh, Mbak Lura. Tebal, Mas. Ini kelihatan tebal. Ini nanti kepalanya semakin tua, nanti semakin bentuk. Saya yakin. Oh, ini juga kayak tadi, Mbak Lura. Ini kalau pasungnya kan sudah kelihatan kandel. Oh, ini gini, Mbak Lura. Pasungnya sudah kelihatan kandel. Ya, itu loh, Mas. Karena warnanya petak, putih. Jadi nggak kelihatan. Tapi sebetulnya pasungnya kandel. Tapi di sini, keunggulannya, posturnya besar. Bulunya ngeriwul. Nah ini, kayak gini. Gini, lho. Amin, Mbak Lura. Gini, siap-siap. Bulunya kayak gitu loh. Nah. Ya pasti, ini... Aduh, kayak gitu loh. Ekornya. Ngomok. Nah ini beda induk, Mbak Lurang ya? Beda induk. Beda induk. Ini lahirnya di kandangnya Mas Niko. Mas Niko itu juga mitra kami, Mas. Mitra kami dulunya yuk. Pengen belajar. Terus saya kasih induk, kawinan gelung. Terus keluar dua. Kalau ngomong nih yang bagus, yang bagus di tematnya Mas Niko. Malah. Kepala hitam plus. Kepala hitam plus. Nah. Terus yang situ, lahir di munjungan. Terenggak, Mbak Lura. Di munjungan, di galek. Ini lahirnya di munjungan galek. Nah. Ini bulu, ini... Lahirnya di munjungan galek. Nah. Cua hantik yang baru-baru ini. Kepala hitam. kalau, Amit malah, kalau dari kecilnya si gelung mas, ke Pasungnya bagus mana? kalau kecilnya, sama, dulu malah gelung mas kayak gini lho mas, kayak peta ini lho cuma, cuma kelihatan, udah muncul tembak Lurah itu? cuma kelihatan tanda gitu lho, oh tebel, tapi itu udah muncul Mbak Lurah untuk Pasungnya, iya, iya, dan kalau sekarang kita lihat, sekarang aja nih Mbak Lurah untuk Pasungnya gelung mas yang sekarang itu, iya, nah ini teman-teman itu berarti prosesnya itu Pasungnya dandanya dari bawah ke atas gitu Mbak Lurah? enggak, dulu itu gelung itu muncul gitu lho mas, enggak, 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 apa, enggak nyadil enggak, 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 dakunya enggak kayak gini dulu, enggak, enggak ini kan tanya siapa saja enggak gitu, tapi ya, karena ini lurinya jelas, enggak, enggak jadi semakin tambah hari, tambah tua itu, cari kembali lagi ke, enggak, ya, kembali lah sih lah itu teman-teman ini belum ada nama Mbak Lurah? belum, belum ada nama juga, ini dulu kemarin datang dari tempatnya Masmud munjungan itu, enggak. ya nggak ada metuntungnya sama sekali udah mulai metuntung banget, ini ditutup palu walaupun, siap ini dikenteng, dikenteng tetang ini, saya maksudkan yang dari Gale munjungan, Mas Mood belum pernah deh perubahannya belum melihat nggak? belum pernah melihat nggak, nggak ini sama gacon yang jeningan tadi tebal ini lho, Mbak Nura kalau ngomong kayak bulunya tebal ini bulu sama pasturnya kayaknya tebal ini lho, Mbak Nura nggak cuma nih, kamu suspect nggak, nggak? suspect kalau ini karena, eh, apa nggak? masih dibuat alami nggak, Mbak Nura? ini alami, Mas, memang arah tujuannya kan ke Breding ke Breding ini ke Breding, Induk Breding karena posturnya besar, bagus bulu, ekor bagus, telinganya cukup lumayan selain itu memang untuk percobaan, Mas kita kawinkan jantan gelung sama Induk jenis ini, jenis ini, jenis ini, keluarnya kok gini-gini lah, itu Mas nanti biar temu, nanti namanya Breding itu kan kita main failing nah, main Easting lah main Easting jadi, Induk kayak gini nanti akan jantan ini, keluarnya kayak apa, gitu Mas tapi kayak, yang terakhir-terakhir ini malah munculnya yang driwul-driwul baru lagi driwul-driwul bulunya kayak ini, temen-temen ini belum ada namanya, mungkin temen-temen yang mau kasih saran nama nanti tulis di komentar, atau bisa eh, menghubungi WA-nya baru lah barulah, kalau cempe-cepe banyak gini, juga apa juga kalau, tadi kan gak acu, kalau yang kayak begini juga apa sama Mas, kayak yang tadi, kalau ada yang cocok, ya tetep dikeluarin kalau enggak cocok, ya untuk persilangan, nanti dikawinkan gelung bisa dikawinkan rosi juga bisa dan ini pun juga gitu, kalau cocok ya dikeluarin iya 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 karena apa, jantan sama Induk masih dikandang jadi kita bisa nyetak lagi iya 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 kalau enggak laku, enggak ada yang mau ya buat bahan Induk, buat breading, nanti disilangkan dengan jantan berandung gitu Mas yang namanya orang itu kan ikhtiar, usaha iya 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 tapi intinya ternyata tetep dikeluar tetep dikeluarkan, kalau ada yang minat tetep dikeluarin Mas tapi memang Mbak Lura ini santai banget nanti kalau enggak dikeluarin saya bilang sama Mas Arju, buat nempur rapah oh gentongnya beras itu ya kadang juga iya iya habis juga, nanti habis buat nempur jualin cemping, gitu kapan gue cempingin lagi? iya iya iya, sabar iya iya, Mbak Lura mesti suatu saat di rumah masih punya ekonomisan ya Mbak Lura kuncinya Mas, seorang peternak itu telaten, sabar kita telaten, sabar tekun leleng, enggak telaten, enggak sabaran yang mana mungkin anu mempunyai barang yang bagus harus sabar, telaten dan yakin, modanya yakin Mas iya iya, seandainya beli itu kadangkala dari pihak kanan kiri oh, bilang wong sepedusnya sama ini, ini, ini enggak usah didengarin iya, kita tetep fokus iktiar, telaten, sabar dimaksimalkan kambing jelek iya kalau dimaksimalkan itu juga bisa bagus kalau memang dasarnya sudah bagus kalau dimaksimalkan lagi itu lebih bagus lagi tuh telaten, sabar dan yakin enggak usah katanya orang Jawa mayang mentoleh tetep fokus ke depan kita enggak usah mendengarkan kanan kiri kalau memang sudah kita niat nawaitu ngopeni kambing yowes butu telaten, sabar, yakin enggak usah mayang mentoleh woyenek omongan ini-ngini enggak usah dimiring sementing diopeni api dimaksimalkan Insya Allah hasilnya juga maksimal maksimal nah tuh wah ini teman-teman bagi mau gajah nanti kalau punya saya udah beranak-beranak dijual upgrade pengen punya bibitan dari Mbak Lurah kayaknya ya ini memang untuk apa ada kelebihan ada kekurangan nih Mbak Lurah tapi kata Mbak Lurah tadi memang kambing apa tadi Mbak Lurah kurang pun dimaksimalkan bisa maksimal nggak ya bisa mas coba coba teman-teman yang ada dimana aja coba barang jelekpun kalau dirawat bagus ya dirawat bagus dengan ketulusan hati Insya Allah barang jelekpun ini loh bisa menyenangkan kita entah itu nanti maksimalnya kayak apa pokoknya fokus dimaksimalkan Mbak Lurah pernah nggak mungkin ada pengalaman ada kambingnya yang mungkin biasa banget terus ngerejikan gitu nggak maksudnya saat ini nggak usah jauh-jauh mas rosi sama gelung saya beli sama rosi sama gelung ini tujuan saya karena saya kepingin keturunannya mister bejo gitu gitu mau beli yang bagus gitu kita memang nggak mampu dengan biaya akhirnya saya cuma failing yakin karena saya punya keyakinan jelekpun kalau dimaksimalkan Insya Allah juga hasilnya bagus hasilnya bagus gitu ternyata dengan saya keyakinan saya bahwa saya nge-fan banget sama mister bejo gitu saya beli dengan keyakinan nah ini gelung sama resi ternyata yuk bisa juara karena awalnya saya beli itu memang saya ambil darahnya untuk pejantan ternyata dibawa ke kontes juga bisa naik karpet merah ini nggak usah ini fakta nggak gawe-gawe nggak buat-buat saya Rossi sama gelung saya tujuannya beli kemarin buat jantan speknya seperti jantan karena saya beli yang spek kontes pada saat itu ya nyonseu memang ya mahal sekali nggak kuat kan dan kayaknya untuk yang kambing kelas A sama B untuk A6 serbejo itu mah gitu ya mbak nah ini si Rossi sama gelung mas ya kalau ngomongin selera itu sendiri-sendiri mas kadangkala turunnya nanti nggak bakal naik bisa naik kelas ke kelas A nah ternyata gelung sama Rossi juga bisa modalnya emang yakin yakin nggak usah mendengarkan kanan piri kita fokus karena apa Mas Arju itu rezeki yang tahu itu cuma Allah s.w.w.t yang ngerti gusti Allah gusti Allah ini kayak ngakai rezeki itu bermacam-macam dalani Mas ngerti lah Mas jadi sepenting itu mau ngakai yakin ikhtiar menunggu karena gusti Allah nyawain rezeki yang berkah barokah ya ternyata ini gelung sama Rossi ya mbarokai kandang Balurafam dulunya nggak bagus sekarang ya bagus gitu enggak dulunya nggak bagus ya bagus fakta bukti ternyata ya bisa juara juaranya nah itu loh Mas pun tuh coba nanti teman-teman diresapi kita ikhtiar yakin sesuatu yang besar itu berangkatnya juga dari kecil berawalnya dari kecil nah supaya nanti kecil ini ke besar itu gimana itu proses tahapan-tahapan waktu caranya gimana ya kita jalani dulu kita maksimalkan contohnya barang yang jelek kita rawat dengan bagus kita maksimalkan ini kan butuhnya waktu proses gitu supaya untuk mengarah ke sempurna yang bagus itu tadi pokoknya tetap semangat exactly jahe hai hai tetap semangat noturna jahe tetap semangat namun yang